Hai Sobat Muda yang dikasih oleh Tuhan, Taukah saudara bahwa Paulus dalam perjalanan pelayanannya pernah punya pengalaman dilempari batu? Saya ingin mengajak saudara untuk mencermati alasan mengapa Paulus sampai mengalami hal demikian. Kisah itu dicatat di dalam kisah para rasul pasal 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi saudara, Paulus mengalami pelemparan batu karena ada segelintir orang yang membujuk orang banyak untuk melakukan itu. Padahal kalau seorang perhatikan ayat-ayat sebelumnya, seorang akan menjumpai bahwa Paulus baru saja selesai menyembuhkan seorang lumpuh di antara mereka. Bisa jadi kita terheran dan kita bertanya kok bisa sih mereka bersikap sedemikian kepada Paulus. Sayangnya saudara sekalian, di zaman sekarang ini kita masih marak menjumpai hal serupa. Betapa banyak orang yang dengan mudah dibujuk untuk membenci bahkan melakukan berbagai macam tindakan kekerasan kepada orang lain. Disinilah kita menyadari pentingnya merawat nalar kritis. Dengan bersikap kritis, kita mampu menimbang mana ajakan yang membawa kita pada kehidupan penuh cinta, pada tindakan-tindakan penuh cinta, dan manakah ajakan yang justru menjerunguskan kita pada tindakan-tindakan kebencian atau kekerasan pada orang lain. Oleh karena itu, mari setiap hari kita minta kepada Tuhan agar menuntun nurani dan pikiran kita agar tetap jerti. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, Tuhan beserta. Terima kasih.